Intro Nomor 28 Elektrolisis larutan NACL Dalam sel kondukitas Menggunakan elektroda Karbon Karbon adalah elektroda yang iner Tidak ikut bereaksi Dengan adanya sumber Larutan akan Teroksidasi Atau terurai Setelah selesai elektrolisis Diberi indikator Penofdalin Setelah selesai elektrolisis diberi indikator Untuk mengetahui ini asam apa bahasa Pernyataan yang benar Setelah percobaan tersebut adalah Ini ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Ngerjakan soal seperti ini Pada sel elektrokimia Elektrokimia Ini ada dua macam Ada yang spontan Ada yang non-spontan Yang spontan disebut galvani Atau polta Yang non-spontan disebut elektrolisis Nah ini adalah elektrolisis Berarti yang tidak spontan butuh baterai Ya kalau tanpa baterai tidak bisa Ini butuh positifnya ya Oke Kemudian Pada sel yang spontan Ini anoda negatif Negatif Katoda Positif Ini jangan kebalik Karena pada elektrolisis Anoda yang positif Anoda yang positif Positif Katoda Negatif Nah kenapa kita perlu menentukan ini Nah karena kita Akan bisa menentukan Dimana terjadi Oksidasi Mana reduksi Ya Elektrolisis berarti Ini adalah anoda Ini katoda Ya Di anoda Nanti terjadi Oksidasi Di sini Ya Di katoda Terjadi reduksi Ya Karet Di katoda Terjadi reduksi Terserah Apalagi mau karet Mau kare Yang penting Ini Katoda Reduksi Gitu ya Jadi Tapi bikin Jembatan pengait Seperti itu ya Biar enak Karet Oke Larutan NaCl Ya Nanti di dalam Larutan akan Ada ion Na dan Cl Ya Cl Ini adalah Memuatan negatif Ya Na akan menjadi Na Plus dan Cl Min Ya Cl adalah Negatif Nah Na itu Positif Ya Nah Yang positif Nanti akan lebih Cenderung Ketarik Ketarik Sama yang Negatif Ya Jadi Na nya Nanti akan Terjadi reduksi Ya Jadi ini Na Plus ini Akan menuju Ke sini Sedangkan Cl Min Ini akan Menuju Ke sini Ini kenapa Kita perlu menentukan Mana katoda Mana anodanya Ya Karena ada hubungan Dengan oksidasi Ada hubungan Dengan reduksi Oke Kemudian Pernyataan yang benar Setelah percobaan tersebut Adalah Larutan bersifat Netral Ya Tunggu dulu Jadi nanti kita Lihat prosesnya Di katoda Terbentuk Gas Clor Di katoda Terbentuk Gas Clor Yang ke katoda Ini Na Ya Reaksi apa Yang terjadi Di Katoda Di katoda Ini terjadi Reduksi Ya Kalau terjadi Reduksi Ini hubungannya Sama Na Ya Hubungannya Sama Na Dan Ini harus Hafal Sebenarnya Potensial Reduksi Dari H2O Ini Lebih besar Dari potensial Reduksi Dari Na Ya Maka H2O Lebih mudah Terduksi Ya H2O Yang Terduksi Ya Kita Kembali Lihat ini Apa Lihat Red Ya Ya H Itu disini Ya Sedangkan Na Ada Ada disini Jadi Natrium Lebih mudah Teroksidasi Ya Kita kembali Ke Soal Padahal yang diinginkan Ini reduksi Berarti Air yang akan Terduksi Ya Air Terduksi Ini akan 2 H2O Ya Mengeluarkan 2 elektron Ya Akan menjadi H2 Tambah 2 OH Min Ya Nah Ini yang Akan terjadi Di Bersifat Bahasa Ini ada OH Min Ya Sekarang Kita lihat Proses di Anoda Di Anoda Ini hubungannya Dengan CL Sebenarnya Potensial Sel CL Ya E Dari CL Ini Hampir mirip Sama E Dari Air Tapi CL Ini akan Lebih Mudah Teroksidasi Ya Jadi Di Anoda Ini akan Terjadi 2 CL Min Ya Menjadi CL2 Tambah 2 Elektron Ya Disini Di Anoda Akan terjadi Gelembung-gelembung Gas CL Di Katoda Terjadi Gelembung-gelembung Gas H2 Nanti Ya Jadi Larutan Bersifat Netral Ini jelas Salah Karena Ternyata Mengeluarkan OH Min Di Katoda Terbentuk Gas Klor Di Katoda Bukan Gas Klor Tapi Gas Hidrogen Ini Salah Di Anoda Terbentuk Gas Hidrogen Kebali Larutan Hasil Elektrolisis Bersifat Basah Ini Benar Ting Ya Oke Yang E Dengan Venortelin Di Anoda Terbentuk Warna Merah Di Anoda Bukan Di Anoda Tapi Di Katoda Ini Sebenarnya Sudah benar ya Tes asam Basahnya Dengan Venortelin Tapi Bukan Di Anoda Seharusnya Ini Ya Ini Harusnya Di Katoda Makanya Dia Salah Ya Jadi Jawabannya Adalah Yang D Ya Lepaux Tepuk Tepuk K Tepuk Terima kasih.